Pertusan warga petambang yang berada di lokasi pertambangan Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato, berusaha menghadang petugas saat melakukan penertiban di lokasi. Warga tidak membolehkan petugas masuk ke area pertambangan dan mengajak petugas kepolisian berdialog. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu, Ditreskrim Suspol Dagorontalo, Kompol Sigit Rahayu dibilang, upaya penertiban ini dilakukan karena aktivitas penambangan yang dilakukan di lokasi Gunung Pani tidak mengantongi legalitas operasional. Tak hanya itu, aktivitas penambangan ilegal ini dinilai telah merusak ekosistem lingkungan yang berada di kawasan hutan Gunung Pani. Sebelum melakukan upaya penertiban, kepolisian Polda Gorontalo terlebih dahulu telah melakukan himbauan kepada warga. Namun hingga kini himbauan tersebut tidak diindahkan. Meski mendapat penghadangan warga, polisi berhasil memasang garis polisi di tujuh alat berat jenis eskavator yang tidak diketahui pemiliknya. Karena memang faktanya di sana itu berdasarkan informasi yang disampaikan tadi, adanya tambang ilegal dengan menggunakan alat berat, kami melakukan pengecekan itu juga kita mengajak dari kehutanan yang ada di Pohuato. Nah dari kehutanan ini juga mengecek titik-titik lokasi yang ada alat beratnya tersebut. Dan mereka menyampaikan memang benar alat berat tersebut masuk dalam kawasan hutan. Kawasan hutan ini ternyata memang itu dalam iup daripada PT GSM. Nah dari yang meminjam kawasan hutan tersebut secara legal itu adalah daripada PT GSM. Sedangkan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat ini, okrum-okrum ini tidak ada legalitasnya sama sekali. Sehingga kami pada saat mengajak dari KPH Kehutanan Wilayah Pohuato pun menyampaikan bahwa memang benar titik koordinat sekian-sekian sudah kami catat juga, itu masuk ke dalam wilayah kawasan hutan. Kompelsi Gitrahayudi menyatakan penertiban lokasi pertambangan ilegal ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Kehutanan. Dihimbau kepada warga yang masih aktif beroperasi melakukan penambangan secara ilegal menaati himbauan kepolisian demi penegakan hukum dan aturan di kawasan pertambangan emas Desa Hulawa, Kabupaten Pohuato.